Intro Presiden Joko Widodo menerima surat kepercayaan dari 10 duta besar luar biasa dan berkuasa pedoh negara-negara sahabat. Penyerahan surat kepercayaan ini digelar di Istana Merdeka Jakarta hari ini 8 Desember. Presiden Joko Widodo menerima surat kepercayaan dari 10 duta besar luar biasa dan berkuasa penuh negara-negara sahabat. Penyerahan surat kepercayaan ini digelar di Ruang Kredensial Istana Merdeka Jakarta pada Jumat 8 Desember 2023. Prosesi acara penyerahan surat kepercayaan dimulai dengan diperdengarkannya lagu kebangsaan dari masing-masing negara sahabat. Setelah para duta besar tiba di Istana Merdeka. Ada pun 10 duta besar negara sahabat yang diterima oleh Presiden Joko Widodo yaitu Stan Frimod Nielsen, duta besar luar biasa dan berkuasa penuh Kerajaan Denmark untuk Republik Indonesia. Tim Samnang, duta besar luar biasa dan berkuasa penuh Kerajaan Kamboja untuk Republik Indonesia. Serzan Abdi Karimov, duta besar luar biasa dan berkuasa penuh Republik Kazakhstan untuk Republik Indonesia. Sheikh Abdul Karim Hari Limana, duta besar luar biasa dan berkuasa penuh Republik Rwanda untuk Republik Indonesia. Amir Huram Ratore, duta besar luar biasa dan berkuasa penuh Republik Islam Pakistan untuk Republik Indonesia. Mario Ignacio Arta Zaloyola, duta besar luar biasa dan berkuasa penuh Republik Chile untuk Republik Indonesia. Kamfewang Pantasai, duta besar luar biasa dan berkuasa penuh Republik Demokratik Rakyat Laos untuk Republik Indonesia. Jess Duton, duta besar luar biasa dan berkuasa penuh Kanada untuk Republik Indonesia. Sudki Atalah Abdelkadir Al-Omush, duta besar luar biasa dan berkuasa penuh Kerajaan Hashimiyah Jordania untuk Republik Indonesia. Florencio Mariano da Consesiao E. Almeida, duta besar luar biasa dan berkuasa penuh Republik Angola untuk Republik Indonesia. Penyerahan surat kepercayaan tersebut menandai dimulainya penugasan resmi para duta besar tersebut di Indonesia. Para duta besar 10 negara ini menyerahkan surat kepercayaan kepada Presiden Joko Widodo. Turut mendampingi Presiden dalam kesempatan ini, yaitu Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Usai upacara penerimaan surat kepercayaan dari 10 duta besar luar negeri dan berkuasa penuh negara-negara sahabat yang diterima oleh Presiden Joko Widodo, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyampaikan hasil dari acara tersebut dan berikut keterangan selengkapnya. Presiden Joko Widodo menerima surat kepercayaan dari 10 duta besar luar negeri dan berkuasa penuh negara sahabat di ruang kredensial Istana Merdeka Jakarta pada 8 Desember 2023. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyatakan, penyerahan surat kepercayaan ini menandai dimulainya penugasan resmi para duta besar di Indonesia. Ia mengaku, perdagangan Indonesia dengan 10 negara tersebut mengalami tren peningkatan. Bahkan Indonesia mengalami surplus dengan 6 negara di antara 10 negara sahabat tersebut. Salah satunya Pakistan, tercatat volume perdagangan yang paling besar di Indonesia mencapai lebih dari 4,5 miliar dolar Amerika Serikat. Kalau kita lihat dari 10 negara yang duta besarnya menyerahkan surat-surat kepercayaan pada hari ini, maka 6 dari 10 negara tersebut, perdagangan Indonesia mengalami surplus. Dan dengan semua atau 10 negara tersebut, tren perdagangan kita dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan. Saat ini kita juga sedang melakukan negosiasi untuk perjanjian investasi dengan Kazakhstan. Sementara itu, investasi kita juga terus meningkat, paling tidak di antara 10 negara tersebut, dengan Pakistan, dengan Kamboja, dengan Jordania, dan juga dengan Angola. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa fokus hubungan bilateral kita dengan 10 negara tersebut akan banyak terfokus pada kerjasama ekonomi. Namun, selain kerjasama ekonomi, terdapat beberapa isu lain. Misalnya, untuk pelindungan warga negara Indonesia. Laos dan Kamboja, kita sedang bekerjasama untuk menangani online scam, di mana banyak sekali warga negara Indonesia yang menjadi korban. Kemudian kita juga sedang terus menjalin kerjasama di bidang industri strategis, utamanya dengan Pakistan dan Kamboja. Sementara dengan Denmark, kita saat ini sedang mengembangkan kerjasama untuk transisi energi. Presisi petang akan segera kembali tetaplah bersama kami.